Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertemuan ke-13 mata kuliah pengolahan perikanan dengan pendekatan ekosistem atau IFM. Bisa Inggrisnya ya. Kali ini kita membahas tentang entry data domain kelembagaan. Yaitu salah satu dari bagian domain-domain lainnya yang sudah kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Kali ini kita membahas yang bagian kelembagaannya saja. Yang pertama itu aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengolahan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal. Maksudnya ini kepatuhan dari stakeholder terhadap pengolahan perikanan yang sudah diterapkan baik melalui peraturan formal maupun peraturan non-formal. Peraturan formal itu maksudnya peraturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau kebijakan daerah. Tapi kalau yang non-formal itu biasanya setingkat antar penglima laut atau antar sesamaan layan yang perlu disepakati bersama. Definisi dari poin ini adalah tingkat kepatuhan kompliensi seluruh pembangku kepentingan WPP, wilayah pengolahan perikanan. Misalnya di Aceh ini ada WPP 572, nggak salah. Satu Sumatera itu ada dua WPP. Terhadap aturan main atau aturan lah, baik formal maupun tidak formal, mengetahui tingkat partisipasi para rasa memiliki dan keperluan dalam pengolahan perikanan. Maksudnya itu melihat dari sebagaimana tingkat rasa kita memiliki kawasan kita ini untuk kita berpartisipasi dalam pengolahannya. Nah di sini metode pengumpulan datanya itu ada monitoring, ada laporan, catatan terhadap pelanggaran formal dari pengawas. Jadi maksudnya kan ada pengawas perikanan ya, mungkin dari lima lautnya, dari Dina, dari Syah Bandar. Jadi kan dilihat catatan di situ, apakah ada catatan pelanggarannya atau apa. Kemudian ada wawancara kusyoner terhadap pelanggan. Maksudnya kalau ini ada key person, maksudnya kita kalau wawancara ke orang yang kira-kira terkait lah, atau memang dia punya kemampuan untuk menjawab kusyoner kita. Memang sama-sama nelayan, cuman dari posisinya mungkin dia senior, sudah lama, ataupun yang mengetahui daerah itu, daerah kendalanya atau apa. Jadi kita mau cari orang yang tepat. Mungkin sesama nelayan lah juga nelayan yang masih baru atau apa kan. Jadi itu berbeda bernilayanya. Kemudian non-formal termasuk ketaatan terhadap, kalau yang tadi kan yang formal, yang ini yang kusyoner juga ada yang non-formal juga. Maksudnya tadi yang atas itu catatannya itu yang melanggar formal, kalau wawancara itu yang non-formal. Karena kalau yang pelanggaran yang formal itu biasanya tercatat ya, di Dina, Syah Bandar, atau di Panglima Laut, nggak tahu ya. Tapi kalau yang non-formal mungkin dari Panglima Laut ada, karena itu yang internal ya, internal sesama nelayan. Termasuk ketaatan terhadap peraturan sendiri maupun peraturan di atasnya. Peraturan sendiri itu peraturan yang dibuat sesama nelayan. Kalau peraturan di atasnya itu peraturan yang punya pemerintah. Perlu tambahan informasi mengenai kualitas kasus dengan contohnya. Nah, domain kelembagaan ini mempunyai bobot 25 persen. Nah, bagian ini ya, bagian yang tingkat pelanggaran atau kepatuhan ini, dengan densitas itu keterkaitannya 31. Nah, bernilai 1 jika lebih dari 5 terjadi pelanggaran. Poinnya 2 jika cuma sedikit, 2 sampai 4 kali. Tapi kalau bernilai 3 itu pelanggarannya sangat sedikit, kurang dari 2. Atau mungkin 1 ya kalau kurang dari 2, nggak masuk 2. Ini juga ada yang formal ya. Kalau non-formal, bernilai 1 jika terdapat 5 informasi. Bernilai 2 kalau terdapat 3. Dan bernilai 3 kalau nggak ada informasi pelanggaran. Nilai parameter kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengolahan perikanan yang telah ditapkan secara formal ataupun non-formal adalah Nah, ini cuma tambahan keterangan saja. Tapi pengukuran bobotnya sistem kayak gini. Kemudian, kelengkapan aturan main dalam pengolahan perikanan. Nah, definisinya, saya rasa definisinya. Ini maksudnya itu kelengkapan aturannya dalam pengolahan perikanan. Nah, secara sederhana, kelembagaan dapat berupa organisasi atau wadah. Maksudnya itu kelembagaan itu bisa dia kalau organisasi, nggak mesti ada paham hukum. Berarti ada struktur organisasi sama pengesahannya. Kalau wadah mungkin yang paham hukum ya. Dan aturan main. Adi kalau kita di perkuliahan, kalau di BEM, adi AYT mungkin semacam yang menjelaskan tentang foksi batasan-batasan kegiatannya yang mengatur pelangsungan organisasi memperkerjasama antara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Ya, dia sesama anggota harus ada keterangan ya. Keterangan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, untuk mencapai suatu tujuan. Dalam penilaian IFM, kelengkapan aturan main dalam pengolahan perikanan menjadi sangat penting, terutama yang berhubungan dengan sejauh mana kelengkapan regulasi dalam pengolahan perikanan dan ada atau tidaknya penegakan aturan main. Nah, maksudnya itu sejauh mana sih regulasi yang sudah dibuat oleh membuat aturannya, pemerintah atau pihak-pihak terkait sejauh mana sudah melengkapi regulasinya. Yang kedua, ada atau tidak penegakan aturan main beserta efektivitasnya. Nah, yang tentang aturan ini sudah ditegakkan apa belum sih? Nah, Pak, kemudian setelah ditegakkan apakah itu efektif atau tidak. Nah, ini ada metode pengumpulan datanya ada benchmark sesuai dengan peraturan nasional, Pemda, apa ya, Pemda seharusnya juga membuat peraturan. Ini membandingkan situasi sekarang dengan POI sebelumnya. Nah, ini replikasi karifan lokal ini semacam urutan yang akan kita ketahui ya. Ketersediaan alat pengawasan, bentuk, dan intensitas penindakan, teguran. Ini poin dua, maksudnya ada poin prioritas, ada poin yang lanjutan. Ini, ini lanjutnya ada, setelah disurvey, kriteria kelengkapan aturan main dalam pengolahan perikanan pada domen kelambagan adalah, nah, ini poin satu apabila tidak ada, tidak ada aturannya. Poin dua itu ada, tapi tidak lengkap. Poin tiga ada, tidak lengkap. Ini, ini sama ya, kriteria kelengkapan aturan main dalam pengolahan perikanan pada domen kelambagan dengan skor poin satu. Nah, ini sama ya, ini ada, tapi tidak lengkap. Sama juga. Tapi kalau ini, kelengkapan aturan main itu lebih kepenegakannya. Jadi, ini kok bisa sama ya, nanti saya potong. Ini juga saya edit ya. Kelengkapan aturan main pengolahan perikanan. Jadi, bernilai satu jika tidak ada penegakkan aturan, bernilai dua ada penegakkan aturan main namun tidak efektif. Yang ketiga, ada penegakkan aturan main tapi efektif. Ya, kayak gitulah. Maksudnya, semakin yang baik itu poinnya besar. Nah, kriteria kelengkapan aturan main pengolahan perikanan dan pengolahan lembagaan. Nah, ini sama kayak tadi terkopi. Nah, ini memang terkopi banyak ya. Ini juga keteriak kelengkapan aturan main dan pengolahan perikanan. Ini kalau bernilai satu jika ada teguran maupun hukuman. Ini bernilai bernilai dua kalau ada ada teguran dan hukuman. Yang bernilai ketiga ada teguran dan hukuman. Kalau ini atau ya, kalau ini dan ada dua. Kalau yang satu tidak ada teguran ataupun hukuman. Nah, disini apa namanya? Lanjut, mekanisme pengambilan keputusan. Disini pengertiannya lah ada atau tidaknya mekanisme pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan itu dia harus berdasarkan SOP ya, Standar Operasional Prosedur Dalam Pengolahan Perikanan. Hal ini berkaitan juga dengan ada tidaknya lembaga formal pengolahan perikanan khususnya pada setiap WPP. Nah, disini kan untuk pengambil keputusan ya dibutuhkan ini, lembaga pengolahan yang akan menjalankan keputusan tersebut. Jadi, kalau keputusan saya tetapkan melayan sebagai user, jadi harus dari pihak pengolahan WPP yang akan mengelolanya. Jadi, ingin dilihat ada nggak sih penerapan keputusan secara SOP atau struktur. Metode pengumpulannya adalah survei dilakukan dengan analisis dokumen antar lembaga dan analisis stakeholder melalui wawancara. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama itu dilihat dokumennya. Ada nggak sih dokumen SOP pengolahan dan SOP pengambilan keputusan seperti apa kan. Kemudian ada juga melalui wawancara. Kalau wawancara kan bisa kita tahu apakah ini sudah ada standar operasional prosedur dalam bertindak seperti ini dalam melakukan kegiatan misalkan apakah sudah ada SOP-nya habis itu juga sudah ada kewijakannya seperti apa kalau terjadi kendala atau apa kan. Nah, disitu diwawancara. Nah, kriteria perhitungannya bobotnya 18% dengan nilai apa yang terkaitannya atau densitas 12%. Berarti nilai satu jika tidak ada mekanisme pengambilan keputusan. Berarti nilai rendah kalau nggak ada mekanisme pengambilan keputusan. karena keputusan itu tidak diambil secara tiba-tiba gitu harus ada SOP-nya, harus ada aturannya. Bernilai dua jika ada mekanisme tapi tidak berjalan efektif. Yang ketiga ada mekanisme dan berjalan efektif. Kemudian kriteria mekanisme pengambilan keputusan pada domen kelembagaan adalah nah, ini saya nggak tahu ya dari bukunya emang udah double tapi isinya beda bawahnya. Ada keputusan ada keputusan tapi tidak dijalankan. Mulai, oh ini kalau kita cerna ini pertanyaan yang lain ya. Bernilai satu jika ada keputusannya tapi tidak dijalankan. Yang kedua ada keputusan tapi tidak sepenuhnya dijalankan. Bernilai tiga bagus ya ada keputusan dijalankan sepenuhnya. Itu dia maksudnya. Kemudian rencana pengolahan perikanan definisinya rencana pengolahan perikanan yang selanjutnya disingkat RPP adalah dokumen resmi yang membuat analisis situasi perikanan dan rencana strategis yang merupakan kesepakatan antara pemerintah pusat pemerintah daerah dengan para pemangku pentingan. Jadi kesepakatan antara pemerintah di pusat pemerintah di daerah kemudian juga antara stepholder yang terkait terus ada rencana pengolahan perikanan dokumen RPP-nya seperti apa sih kita ingin mengolah perikanan suatu wilayah ini apakah kita bikin penangkapan bikin wisata mana tempat yang untuk budidaya mana tempat untuk yang garam jadi harus ada dokumennya sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan pengolahan sumber daya ikan di bidang penangkapan ikan untuk perairan laut maupun perairan darat nah maksudnya itu lebih biar terkelola lah mana perairan laut mana perairan darat tapi kan sebenarnya ada lebih lagi ada perairan yang untuk pengolahan ada juga yang untuk garam jadi sebenarnya banyak sih di sini mungkin dibahas yang penangkapan ikan perairan maupun darat aja metode pengumpulan datanya itu survei survei aja sih ada atau tidaknya dokumen RPP di satu daerah dilaksanakan selama dilihat lu ada dokumennya atau enggak setelah ada dokumennya baru pertanyaan berikutnya dilaksanakan atau tidak kriteria pemobotannya itu 15% dengan nilai keterkaitan 30% nah disini bernilai 1 jika belum ada RPP bernilai 2 ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan maksudnya di RPP ada apa dijalankan kalau bernilai 3 jika ada RPP yang telah dijalankan sepenuhnya kelima tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengolahan perikanan sinergitas itu lebih keterkaitan saling berkontribusi definisinya semakin tinggi tingkat sinergi antar lembaga span of controlnya rendah maka tingkat efektivitas pengolahan perikanan akan semakin baik maksudnya kalau antar lembaga ada sinergi mungkin kayak kementerian kelautan semangat hutanan mengelola kawasan bakau itu mungkin lebih bagus kalau mereka bersinergi surveinya dilakukan dengan analisis dokumen antar lembaga dan analisis stakeholder maksudnya bisa dilihat apakah ada dokumen kerjasama kemudian dari ruangku kepentingan mungkin dari pihak kekia ditanya apakah ada kerjasama lembaga A lembaga B kementerian A kementerian B itu dilihat kemudian yang kedua semakin tinggi tingkat sinergi antar kebijakan maka tingkat efektivitas pengolahan perikanan akan semakin baik kalau yang pertama tadi sinergi tentang kerjasama kalau yang kedua ini sinergi tentang kebijakannya jadi berbeda kementerian kalau kebijakannya sama nah itu akan lebih mudah pengolahannya misalkan kebijakan satu boleh impor lobster kebijakan yang kedua lobster gak boleh diimpor nah itu kan susah tapi kalau emang kalau satu gak boleh semua gak boleh tapi kalau satu boleh yang satu lagi boleh juga nah itu dia maksudnya lebih enak kalau dikelola kalau yang satu arah kalau yang gak beda pendapat itu agak susah survei dilakukan dengan analisis dokumen antar lembaga dan analisis stakeholder kalau dilihat lagi ibaratnya peraturan-peraturan itu gak akan keluar sendiri maksudnya sudah ada dokumennya kalau memang peraturan yang pernah keluar ya tinggal dicek aja ada dokumennya apakah peraturan itu ada atau tidak kemudian wawancara juga wawancara ya gitulah maksudnya kita wawancarai siapa-siapa orang senior ataupun orang yang terlibat disitu atau juga sudah ikut kegiatan perikanan disitu bisa kita wawancarai kemudian kriteria dan perhitungan sinergitasnya memiliki bobot 11% dengan nilai keterkaitannya 18 disini diberi nilai 1 jika konflik antar lembaga kebijakan antar lembaga berbeda kepentingan konflik disebabkan oleh bedanya kepentingan mungkin yang 1 mau impor 1 gak mau impor mungkin itu beda kepentingan berlain 2 jika komunisi antar lembaga tidak efektif jadi maksudnya komunikasinya macer kita negosiasi sini sini gak mendengar orang sana menegosiasi ke sini gak mendengar jadi itu saling saling acu-tacu jadi poinnya 2 bernilai 3 jika sinergi antar lembaga bernilai baik jadi antar lembaga itu saling bekerjasama bersinergi itu baru poin 3 nah disini kriteria tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan mengolah perikanan dan domen kelembagaan adalah bernilai 1 jika tidak ada kebijakan bernilai 2 jika kebijakan tidak saling mendukung kemudian bernilai 3 jika kebijakan saling mendukung ini bisa dilihat nanti apakah ada kebijakannya apakah kebijakannya yang satu boleh benih satu kebijakannya boleh tangkap lobster yang atau lagi tidak boleh itu kan sering mendukung kebijakan yang ketiga itu misalkan kebijakannya saling mendukung nah nilai akhir parameter tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengolahan perikanan adalah kapasitas pemangku kepentingan dan definisinya seberapa besar frekuensi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengolahan perikanan berbasis ekosistem hal ini berkaitan juga dengan ada tidaknya lembaga formal pengolahan perikanan khususnya pada setiap MPP nah disini diceritakan kalau kita meningkatkan fungsi stakeholder atau apa ya pemangku apa itu peningkatan peningkatan kemampuan stakeholder melalui pelatihan-pelatihan jadi mereka diberikan pelatihan ya apa kan biar makin maju ilmunya dan berkembang nah kemudian bisa disurvey langsung dilakukan apa sih survei dilakukan dengan wawancara nafusioner yang pertama latihan ini teknisnya nah kriterianya bobot yang ini cuma 5% sedikit lah bobot apa tadi bobot cuman bobot frekuensi kapasitas kapasitas pemangku kepentingan jadi kapasitas biasanya kalau ada pabrik besar bukan apa ya atau stakeholder atau pengguna itu dijadikan pemangku kepentingan mungkin kalau usaha-usaha kecil ya tidak ada mungkin pemangku tidak ada pemangku kepentingan tidak ada apa saya bilang sehingga usaha kecil tidak perlu mengurus retribusi yang besar mungkin nah jadi apa tuh surveinya dilakukan itu ini terhadap orang yang mengelola perikanan mengelola perikanannya dilihat dia ada atau tidak berapa kali nah kapasitas pemangku kepentingan berada kelembagaan memiliki bobot 5% dengan nilai densitas 31 kita lihat dari sini ya dari poinnya kalau kita ketahui apa fungsinya bernilai 1 jika tidak ada peningkatan yang kedua jika ada tapi tidak difungsikan maksudnya peningkatan ini apa tadi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan jadi pemangku kepentingannya nanti dilatih atau apa lagi kan ada nilai 1 jika tidak ada peningkatan jadi ya karyawannya tidak dilatih atau dibiarkan tetap seperti itu kalau dilatih akan meningkat yang kedua jika ada tapi tidak difungsikan kalian yang dapat sesuai dengan fungsi pekerjaannya nah jadi ada misalkan nomor 2 itu ada pelatihannya cuman dia tidak ikut pelatihan bidang dia ikut pelatihan bidang lain nanti pas dia pulang pasti tidak dalam ilmu yang ikutnya karena bidangnya ya bernilai jika ada dan difungsikan kalian yang dapat sesuai dengan fungsi pekerjaannya jadi kita ikut pelatihan sesuai dengan fungsi pekerjaan jadi setelah pelatihan dia akan memberikan kontribusi besar kepada kepada instasinya rangkuman domain habitat kelembangan terdiri dari 6 parameter yaitu kepatuhan terdiri prinsip kelengkapan aturan mekanisme pengambilan keputusan rencana pengolahan perikanan tingkat sinergitas kebijakanan kelembagaan pengolahan perikanan dan kapasitas pemakuk pentingan ini poin-poin judul utamanya ya tapi kalau rinciannya atau penjelasannya bisa jelasin tadi rinciannya tinggal dibuka aja di slide tadi kalau penjelasannya saya jelaskan ataupun file-file yang saya berikan nanti kan emang emang sudah seperti ini nggak saya ubah lagi jadi kalian bisa becah nanti masing-masing parameter memiliki kriteria tersendiri untuk menentukan nilai skor 1-3 nah Pak Adrianto ini apa ya ini tidak bilang parameter setiap oh parameter aduh coba tuh masing-masing nilai skor ya parameter-parameter yang tadi yang di awal nanti digabungkan atau apa kan nilai parameter nilai skor oke deh materi hari ini sampai disini dulu bagi yang ingin bertanya atau ingin mengajukan saran silahkan bertanya di kolom komentar jangan lupa tulis nama ya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh